Pembersi akibat kecelakaan dua truk trailer di kilometer 3600 di Tol Wiyoto Wiyono, tempatnya di flyover Jatinegara Jakarta Timur, harus selalu lintas di kawasan tersebut terganggu. Untuk mengetahui perkembangan selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya langsung dari kawasan Jatinegara Jakarta Timur. Tezar, bagaimana situasi dan kondisi terkini di sana? Apakah kemudian truk masih terlihat di lokasi? Ya Egan, proses evakuasi memang sudah berakhir sejak tadi sekitar pukul 10, karena evakuasi sendiri sudah dimulai sejak tadi pukul 7 dan sudah berakhir pukul 10. Dan terlihat di belakang saya juga sudah tidak ada truk yang mengalami kecelakaan dan salah satu truknya juga terbakar ini di belakang saya sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal ada gulungan-gulungan besi yang menjadi salah satu muatan dari salah satu... Kekuatan terjadi sekitar pukul 5.30 di Jalan Sooyoto Uyono dari arah Jatinegara menuju arah Tanjung Priok Yang kita rasakan memang tadi pagi hingga menjelang siang hari kemacetan mengular hingga ke Halim, Perdana Kusuma, kemudian juga ke Cawang, bahkan kemacetan juga terjadi di Bekasi. Dan tadi pagi ada kecelakaan antara dua kendaraan truk, polisi bernama polisi B9013AEH dan juga truk semen bernama B9968DY dan kecelakaan tadi sekitar pukul 5.30. Terjadi di ruas tol Jatinegara tepatnya di kilometer 3600 dan salah satu truk terbakar dan menyebabkan kemacetan hingga 5 km di Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Ini juga terasa hingga tol Jagorawi dari Cilintan sampai Cawang dan juga dari Cikampek, Bekasi mengular hingga 9 km ke Cawang ke arah Jatinegara. Dan polisi juga sempat menutup akses jalan tol Wiyoto-Wiyono ini hingga akhirnya evakuasi berakhir sekitar pukul 10. Namun di sini juga masih ada sisa-sisa kebakaran truk, ya ini ada gulungan-gulungan besi yang ada di sini. Dan sebagai informasi tambahan bahwa kecelakaan ini juga menyebabkan salah satu dari supir truk ini tewas di tempat. Egan, bagaimana dengan kronologis mengenai kecelakaan ini? Apakah sudah diketahui, Tezar? Ya, Egan, memang truk trailer pengangkut semen menabrak truk trailer pengangkut gulungan besi di kilometer 3600 ini di Tol Wiyoto-Wiyono, tepatnya di flyover Jatinegara, Jakarta Timur. Akibatnya dari sopir truk semen tewas setelah truk sempat terbakar sebelumnya. Penisiwa ini berawal dari saat truk trailer pengangkut semen melaju dari arah Cawang menuju Tanjung Periok di Tol Wiyoto-Wiyono, Rabu Pagi. Namun saat berada di kilometer 3600, truk semen menabrak truk trailer pengangkut gulungan besi yang berada di depannya. Kedua truk yang tabrakan itu pun terseret hingga 600 meter dan langsung terbakar. Sopir truk semen yang sudah terjepit di dalamnya kemudian tidak bisa menyelamatkan diri. Akibat ketelakaan ini, kemacetan panjang sempat terjadi di ruas tol baik dari arah Cawang menuju arah Tanjung Periok ataupun sebaliknya. Demi kelancara proses evakuasi, petugas akhirnya menutup ruas jalan tol yang melintasi lokasi kejadian. Dan saat ini korban tewas akibat kecelakaan ini sudah berada di RSCM untuk diautopsi. Menabrak di depannya, ngantuk ya, truk yang di depannya muat besi, gulungan besi. Sehingga dari kilometer 03 setelah menabrak, nempel dengan truk depannya terseret kurang lebih 600 meter dan terjadi terbakar di kilometer 03600 ini. Korban setelah dipadamkan, api dipadamkan, ada satu korban, pengemudi semen yang nabrak, kemudian sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk pengemudi kendaraan yang muat besi yang di depan, pengemudinya sampai saat ini belum ditemukan. Kemudian untuk permasalahan ini nanti ditangani oleh bagian kecelakaan Satu Lantas, wilayah Jakarta Timur. Ya Egan, tentunya saat ini juga terlihat di belakang saya bahwa arus selalu lintas di kawasan flyover Jati Negara, baik dari arah Jati Negara menuju arah Tanjung Priuk maupun dari arah sebaliknya saat ini sudah berangsur normal. Dan juga bagi barat memang sudah diangkut sejak pukul 10 tadi. Jadi bagi Anda yang tadi khawatir akan melewati Tol Wiyoto Wiyono karena memang sejak pagi tadi sempat ada kemacetan yang cukup luar biasa. Yang mengular sampai ke Halimpedana Kusuma saat ini memang kondisinya sudah berangsur normal. Jadi bagi Anda tidak perlu khawatir untuk melintasi Tol Wiyoto Wiyono di sini karena saat ini kondisinya sudah berangsur normal dan juga sudah relatif lancar di sini. Egan kembali ke Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.